Kepala Staf Angkatan Darat, KASAT, Jendral TNI Andika Perkasa, pimpin upacara serah terima jabatan Sertijab Pangli Mako dan 17 Jendrawasi, dari Majen TNI Yosua Pandit Sendiring kepada Majen TNI Hermana Saribab, yang berlangsung di Aula Tony Rompis Mako dan 17 Jendrawasi. Kedatangan Majen TNI Hermana Saribab bisa bernarik harian dari Bapak Suku, baik dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Papua. Sertijab ini ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penanda tanganan fakta integritas, pemasangan tanda pangkat dan jabatan, penyerahan tongkat komando, dan penyerahan pataka kodam 17 Jendrawasi dari KASAT Jendral TNI Andika Perkasa, kepada pejabat lama dan selanjutnya diserahkan ke pejabat baru. Salah satu tokoh agama, Pendeta Lipius Benilok mengatakan, sebagai putra asli Papua yang saat ini menjabat sebagai pangdam 17 Jendrawasi, diharapkan agar ke depan dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, melalui cara persuasif dan pendekatan budaya. Ya harapan saya, dia lebih komunikasi, bangun komunikasi lebih tinggi lagi, tingkatkan lagi, dengan bahasa yang dia miliki, budaya yang dia miliki, kan dia orang Papua. Nah dia gunakan pendekatan budaya, jangan pendekatan militeristik lah apalah itu gak usah. Sekarang bukan jamannya. Jadi lebih persuasif? Persuasif. Komunikatif, beri persuasif, itu yang perlu. Saya selalu dari dulu bilang. Jadi jangan bawa budaya-budaya dari luar, pakai budaya di Papua sini, gak boleh. Pakailah budaya di Papua. Papua itu kan komunikasi aja. Kalau saya dengan kamu baik, pasti orang bagaimana, walaupun orang lain marah, saya akan bilang kamu. Bintang itu aja. Hubungan komunikasi. Nah jadi saya harapkan pangdam baru, pada Hermani, bangunlah komunikasi juga. Masyarakat yang ada di Papua.